Apa karena Mbak Delfi Penampilannya seperti itu Karena takut suami Apa namanya Mulangin Mbak Delfi Secara kasarnya Apa takut ditandang Ini balik lagi ya Ke Apa namanya tadi itu Langep itu apa tadi Marga Mohon maaf sahabat ya Karena saya bahasa Arab sama bahasa Indonesia Kalau saya Saya pribadi Saya tidak mengerti bahasa Arab Jadi Marga kembali lagi ke Zahrani Tadelfi pas Ngehadapin Zahrani itu Ada rasa kaget gak Karena ini gini Ada yang marganya Yang tadinya memang separuh Indonesia Separuh Arab Ada juga yang kayak keluarga Farid ya Mereka terbuka Mungkin yang saya dengar Kebanyakan Zahrani itu ada yang tertutup Ada yang ini Sedangkan di Indonesia itu Sangat terbuka Itu Mbak Delfi Gimana cara menghadapi Zahrani itu Kalau menghadapi keluarga Zahrani Yang di suami aku ini Karena suami akunya sudah banyak Sering ke Indonesia Jadi udah gak asing lagi Jadi dia bisa menetapkan Kalau di Indonesia seperti apa Kalau di sini seperti apa Seperti itu Jadi Dan keluarganya pun Keluarga suami aku terutama Juga sudah paham Waktu itu kan pernah ya Istri yang pertama itu kan Kita jalan-jalan itu kan Kelombok Kesenggigi Nah Kalau aku kan Sama suami itu kan Suka lihat sunset Sunrise gitu Kalau pagi-pagi apa Kalau sore-sore gitu kan Ngelihat di pantai Di Bali Apa di Lombok Itu kan sama ya Banyak banget Ngelihat cewek-cewek Yang apa Orang-orang luar Orang-orang bule Yang pakai bikini Yang kayak gitu Ya kita orang Indonesia Sudah biasa gitu ya Nah Sedangkan istrinya Yang di sini Pakai shell Apa segala macam gitu kan Tapi suami Sebelum pergi di sana Bilang dulu Ini kita mau ke tempat Yang gak ada baju Pak tanya Kamu gimana Keberatan apa enggak Ini kita duduk di sini Ini setengah meter Apa satu meter Ada orang yang gak pakai baju Kamu gak boleh bicara apa-apa Kamu gak boleh marah Tapi istrinya mengerti Ya gak apa-apa Karena ini kan di negara Indonesia Iya Nah senangnya itu seperti itu Jadi kalau memang Dia ada di negara terbuka Ya dia ngikut aja Ya ngikut aja Gak ada yang protes Anak-anaknya juga Kita kemana nih Kita ke Kayak ke Tempat swimming gitu kan Indonesia kan gak ada yang Ini Buat cewek Ini buat cowok Kan gak ada Semuanya kan campur Ya gak ada masalah Enaknya itu seperti itu Jadi Suami aku bisa Membawa Menempatkan dirinya Kalau kamu sama istrinya Terutama yang Yang beda sama Orang Indonesia gitu Kalau kamu mau ikut ke sini Kamu harus tutup mata Tutup mulut Iya Karena gak boleh bicara apa-apa Harus Menghargai Mengikuti negara lain Yang memang Seperti itu aturannya Kayak gitu Ya bagus lah Kalau gitu ya Karena Yang saya tahu Kalau seharani itu Orangnya Sangat Kuat Kuat Dan tertutup banget Perempuannya semuanya Tapi ya Namanya juga Sekarang kan udah Ini Udah jaman modern Kembali lagi Iya Jaman modern juga kan Sekarang aku lihat ya Di Ciddah juga Udah banyak yang Gak pake abaya juga Gitu kan Dan ini lagi ya Yang mau saya bahas Ke Mbak Delphi Mungkin Agak kaget ya Apa tuh Tunggu ya Ini loh Apa Mbak Delphi ini Dengan berdandan cantik Setiap hari 24 jam lah Intinya ya Dengan Make up yang Mungkin bisa dibilang Agak berlebihan Iya Kata teman-teman sih Anda mah tidak tahu Tidak nyahok Nih Kalau digosok-gosok gini tuh Gak ada Gak ada Emang warnanya emang putih Iya Emang warna kulit putih Tiap hari Saya kan minum Air baik Limpi Dan ini Apa Karena Mbak Delphi Penampilannya Seperti itu Karena takut suami Apa namanya Mulangin Mbak Delphi Secara kasarnya Atau takut ditendang Sampai-sampai Ngasih service Yang bener-bener Sudah Maksimal Seperti itu Salah Netizen Masuk gitu Pikiran nanate Enggak Kalau masalah Make up ya Enggak jamin juga Kalau laki-lakinya Emang buahnya Betul Iya kan Enggak jamin Tapi kalau masalah Make up Buat suami itu Mau suami Indonesia Mau suami apa aja Kita haruslah Memberikan Apa ya Hidangan Yang Baik Yang bagus Karena kan Itu juga Kita kan dapat pahala Kita kan ibadah Ya Nah seperti halnya Kita memberikan Makanan di piring Iya kan Kalau makanannya Ibadahnya kebanyakan garam Atau Kebanyakan Kekurangan garam Tapi kalau dihidangkannya Dengan cantik Menarik Ya bisa Lupa Dengan kebanyakan Dengan ada kekurangan itu Gitu kan Ada kekurangan itu Kita bisa lupa Karena menarik Ngeliat piringnya juga kan Bagus Gak mungkin kan Ada piring yang Conghek gitu Ih Naun kan Diibaratkan kita Masuk ke restoran yang biasa Sama ke restoran yang berkelas Iya Seperti itu Sebenarnya Masalah servis Aku sama suami itu Bukan karena takut Ditendang Apa gimana Kalau kita emang Udah gak ada jodoh Gak ada nasib Yaudah Mau Mau pake apa juga Enggak bisa Pasti disitu kita Ada Pelantara Iya Dan Kita kan Sudah semaksimal mungkin Memberikan yang terbaik Buat suami Ya Kalau suaminya Tidak bersyukur Ya itu bukan salah saya Salah Anda nanti Gitu kan Jadi Saya tuh Udah pernah Dulu kan Saya pernah Apa ya Masa yang Sangat Sangat terburuk Banget Udah pernah Semua rasa Saya rasain Gitu kan Nah sekarang Untuk kedepannya Antisipasi Sedia payung Sebelum hujan Jadi Saya akan memberikan yang terbaik Buat suami Ya kalau itu Suaminya bisa bersyukur Ya Alhamdulillah Ya kalau gak bisa bersyukur Ya Alhamdulillah juga Saya tidak akan pernah menyerah Masih banyak Laki-laki di dunia sana Menanti saya Seperti itu Kalau Kalau memang sudah Tidak jodoh Walaupun diikat Serat apapun Yang kita akan bisa Gak akan Gak akan Jamin Dan ini Mbak Delphi ya Ini kan pengalaman Saya sendiri Gak tahu ya Mbak Delphi sama Apa gak Sama saya Karena ini Saya Apa ya Karena saya juga Pernah menikah Dengan orang Arab Dan Mbak Delphi juga Dan kemungkinan juga Mbak Delphi Pernah pulang ke Indonesia Dan saya juga Pernah Seperti itu Mbak Delphi Pernah gak Di Indonesia itu Biasalah Bukan netizen ya Itu udah dunia nyata Tetangga Atau keluarga terdekat Yang Tidak suka Dengan kehidupan kita Di Indonesia Pernah gak T. Delphi Dicidir oleh tetangga Karena menikah Dengan orang Arab Oh iya Dulu pernah ya Awal-awal menikah Mungkin ya Ada orang yang Ya simpang siur Kesana kesini Berpikirannya Yang negatif Yang berpikirannya Yang tidak sehat Yang tidak tahu Apa-apa Pengen jadi tahu Yang kepo-kepoan Banyak sekali Cuman Saya gak pernah mendengar Saya tutup mata Dan tutup telinga Gak mau tahu Dan gak pernah ingin tahu Itu komitmen saya Dicuekin aja Yang kayak gitu Gak penting Jadi penyakit Jadi penyakit Jadi penyakit Jadi saya biarkan aja Orang berbicara apa Sesuka dia Sebahagia dia Membicarakan yang baik Yang buruk Terserah gitu kan Yang pasti Dia akan melihat Benar dan tidak Itu Setelah kita Lama Saya Alhamdulillah Bersyukur banget Sekarang udah mau Jalan 8 dan 9 gitu kan Ya Alhamdulillah Segini juga aku Udah bersyukur Maksudnya masih diberikan Jodoh sama Allah Gak tahu di depan kita ada apa Walau alam semuanya juga Gak ada yang tahu kan Tapi kan kita selalu berpikiran yang positif ya Jangan di mindset kita tuh yang negatif Buang jauh-jauh itu Aku selalu dipikirin aku itu yang baik-baik Insya Allah ke depannya akan bagus Insya Allah ke depannya akan Ada jalan keluarnya gitu kan Ada masalah gitu kan Jadi gak pernah ada pikiran yang Keruh gitu Gak mau itu jadi penyakit Jadi penyakit Memang sih Di Indonesia itu terkadang ya Kita Mereka itu suka punya pikiran Seperti ini Mbak Devi Ya ini mungkin Ada tetangga Atau Orang lain lah yang melihat Kita kadang Karena kita nikah sama orang Arab Mereka itu sering Bilangnya Melihatnya dengan sebelah mata ya Wah itu nikahnya paling Cuman duit Itu nikahnya paling ini Dan amit ya Ini Paling juga itunya nanti robek Udah gini-gini Nah itu udah Orang Indonesia itu Penghinaan banget Seperti itu Itu gimana Mbak Devi Cara menanggapinya Kalau ada yang ngomong Di depan mata Apa di depan hidung saya Saya akan jawab dengan benar Baik dan benar Iya Anda tidak tahu apa-apa Lebih baik Anda diam Gitu kan Gak tahu urusan kita Mau robek Mau apa Mau ini Aku gak pernah gubris ya Omongan itu ya Emang Anda tahu Ukurannya berapa Kan gak tahu gitu kan Robek apa enggak Apa begini Apa begitu Itu gak jamin juga Gak jamin juga Aku gak pernah gubrisin orang Mau ngomong apa Terserah orang Yang kebanyakan ngomong itu Kenapa belum punya ini Kenapa belum punya ini Kenapa belum punya ini Aku tuh ya Kalau mau beli apa-apa Gak pernah bilang-bilang Amal orang Diam-diam aja Lebih baik Gitu kan Kalau mau beli ini beli itu Diam aja Gak usah tahu orang Ini kan prinsip aku yang seperti itu Aku gak mau Punya ini punya itu Dipublikasikan Karena Memang ya Di aturan Islam mungkin ya Ini karena saya juga Masalah agama Gak begitu ya Aku takutnya ada penyakit N ya Ini yang penting Cuma kalau orang Saudi Dulu Suka bilang Ya kalau orang itu Bilang subhanallah Kalau gak bilang Masya Allah Masya Allah Kayak gitu Kebanyakan orang Indonesia itu Banyak yang belum tahu Tentang N Tapi sekarang-sekarang Aku lihat di Indonesia Sedikit-sedikit orang Sudah pada paham Tentang N Tentang N Saya itu sangat mempercaya N Iya Percaya banget aku juga Karena Seringkali kita merasakan itu Iya Datang ke diri kita Iya benar Karena orang-orang mungkin Gak bilang N Atau apa Gak bilang subhanallah Masya Allah Kayak gitu Jadi itu sangat penting sekali ya Iya betul Dan mungkin orang-orang Suka menilai kita Alah itu mah nikah Sama orang Saudi Paling cuma buat Dikituin aja Iya Makanya dia gak pernah Tampil di publik Gini-gini Padahal kita itu Karena takut dengan N Iya benar Jadi Bukan berarti kita Seperti ini Atau diam aja Seperti ini Kita gak tahu apa-apa Iya Iya benar Dan gak harus tahu juga Aku juga gak mau Tuh tahu urusan orang Kenapa orang harus tahu Urusan saya Gitu kan Ini kan privacy Semua itu ada privacy-nya Dan yang benar itu Kalau emang orang yang Aku tuh selalu gini Makanya Aku selalu memakai Ilmu padi Iya betul Semakin berisi Semakin merunduk Bukannya keluar-keluar Kalau aku gak seperti itu Lebih baik Iya lebih baik Bikin Gitu Aku gak pernah Gak harus orang tahu Aku beli apa Beli ini Beli itu Dikasih apa Sama suami Gak usah orang tahu Jadi semakin Kita isi Kita menunduk Iya Itu yang aku pakai Ilmu padi itu ya Karena setiap hari Saya makan nasi Iya Dan orang tua kita Suka mengajarkan Seperti itu Iya Jadi ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah Mama Farid Aku gak usah bicara Sama media Sama teman Sama siapa Gak harus Mama Farid Bisa lihat sendiri Yang tahu kehidupan saya Seperti apa Yang pasti Alhamdulillahnya Gak ada kekurangan Satupun Gitu kan Ibarat katanya Dalam hal Apapun itu Alhamdulillah Aku disini Baik-baik aja Alhamdulillah Aku bisa Berkehidupan Berkecukupan Gitu kan Bisa membantu Saudara-saudara Yang berkekurangan Gitu Udah Alhamdulillah Buat aku Termasuk juga Suka ngebantu Channel kita Sahabat ya Memang orangnya Masya Allah Menurut saya Sederhana Cuman kalau Masalah Penampilan Mungkin karena T. Delphi Dari kecil Memang hidupnya Yang saya lihat Dari cerita dia Ceritanya Mbak Delphi Dari kecil Memang beliau tuh Suka bersih orangnya Suka dandan Suka wangi-wangian Seperti itu Karena memang hidup di Keluarga yang Agak berada juga Gak kayak Mama Farid Mama Farid selalu hidup Dalam kesibukan Mencari nafkah Gak apa-apa sih Sama-sama aja Tapi kan itu kan Kesenangan orang Emang sih ada orang yang bilang Itu ya Make upnya Berapa senti Apa Gak Kalaunya Kalau aku mau Bilang gitu ya Kesini deh Coba deh gosok deh Wajah aku Kayak gimana gitu Kalau dari bedak Memang Tipis Saya lihat sendiri Karena dia memang Warnanya Alhamdulillah Putih Gak kayak Mama Farid Sama aja Dan Kalau ini Bulu mata Memang alas hari ini Ini tuh Harus yang tajam Karena dia Pengen tajam Gak tau ini Halis aku Kayak udah Setang mau geng Karena hobi itu Memang beda-beda Ini ya Make up itu Seni Seni Nah Seni itu bukan Bukan melukis Buat aku Memasak itu seni Ya kan Meriah wajah itu seni Tidak semua orang bisa Aku tuh ya Kadang suka Bilang sama orang-orang Ya Sebelum kita Melukis di atas kanvas Kita melukis dulu Diri kita Bisa apa Gitu kan Ada yang bilang Itu alis atau apa Neng Gitu kan Aku gak pernah ngomong Terserah Eh ini alis-alis gue Gitu kan Ini seni saya Seperti ini Kesukaan saya Seperti ini Ada yang rugi di anda Gak ada kan Ya udah Diam aja Gitu ya Ini ala-ala Moge Stammoge ini Jadi bisa dibawa Santai aja Gitu ya Kalau mbak Dantimah orangnya Yang di mulutnya sama Kayak di hatinya Jadi aku gak pernah mikirin Orang mau ngomong apa Mau ngomong apa Ini Ini bulu mata Bulu mata apa Anti huru hara Kataku Iya Bukan anti badanya lagi Anti huru hara Mungkin Laki-laki itu Berbeda ya Berbeda Ada laki-laki yang suka Suam istri Gak dandan Lebih Karena dia Kenapa suka istri Gak dandan Karena takut dilirik Ke orang lain Bohong Bohong Terbukti Ya Maaf banget Ini teman-teman Suami aku ya Banyak banget Yang meminta Sama aku Itu Dicarikan Istri Emangnya Saya itu Pencari Jodoh Gitu ya Aku kadang suka Gak ngerti Aku tuh Kayak aku tuh Gak ada kotokopiannya Gitu kan Gak ada Itu kan beda-beda orang Dan alhamdulillah Suami aku tuh Mendukung Dengan apa yang aku suka Gitu kan Dia sampai berani-berani Nyari-nyari Kesana kesini Ngiter-ngiterin Hanya untuk Mencari bulu mata Demi penampilan Istri Beneran Padahal Ini maaf Mbak Delvi Padahal Mbak Delvi Tidak mau ketemu Tidak mau ketemu orang Loh sahabat Tapi tetap Dia itu Kalau telponan Pasti ada Tidak bulu mata Bulu mata Kayak gitu Memang udah Variasinya Mbak Delvi Sampai suami aku bilang Katanya Kenapa kamu Gak pergi di Turki Disambung aja Katanya Itu Bulu mata Kamu sama yang asli Kalau aku bilang Aku gak mau Yang kayak gitu Extension Kayak gitu Aku gak suka Dan karena mungkin Ini karena Mbak Delvi juga Gak punya kesibukan Aduh Kalau dibilang Gak ada kesibukan Setiap hari Sekarang aku ada Kesibukan juga Tapi ya Gak bisa juga Jadi aku tuh Mencontoh mama ya Aku mencontoh mama Mencontoh nenek aku juga Mama dari papaku Itu umur 90 tahun ya Masih bisa Memakai lipen Setif gitu ya Lipen setif loh Berarti emang dari atas-atasnya Seperti itu Terus Di kamarnya itu Selalu ada minyak wangi Selalu ada deodoran Itu udah umur 90 tahun Tidak mau tercium Sama cucu anaknya tuh Gak mau kecium Ada bau badan Gak mau Gitu kan Itu umur udah 90 tahun Masya Allah Masih bisa pakai lipstick Kenapa saya yang muda Tidak bisa Betul Gitu kan Dan Itu makeup itu Sebenernya kesehatan loh Beneran Kesehatan Jadi membuat kita Percaya diri Ya kan Kalau ketemu sama orang Kita gak Malu-malu Gitu kan Kelihatannya bersih Resih Tapi memang benar ya Mbak Denfi ya Ini Saya aja ya Yang dulunya Gak suka makeup Yang dulunya Lipstick aja Gak pernah pakai Mungkin ini tetangga saya Mungkin ini tetangga saya Nonton ya Mungkin dia juga bilang Iya sih Memang mamah Hari itu dari kecil Memang Jadi kelihatan Kayak kotor Kayak Kucam Kucam Gak friend Coba ya Sekarang kita Bandingkan ya Kalau aku sih Udah seperti ini ya Bangun tidur Apa segala macam Ya Pokoknya di depan suami Aku gak mau kelihatan Aku harus perfect Di depan dia Aku harus perfect Bukan berarti aku takut Kehilangan dia Atau apa Oh tidak Enggak Aku gak Gak sama sekali kesana Yang malahan Dia mungkin yang takut Kehilangan saya Ya kan Nah ini lagi Mbak Delfi ya Ini mungkin pertanyaan terakhir Iya Mungkin Mbak Delfi Sekarang kan media sosial Banyak Dan saya lihat Orang Indonesia itu Yang dari tahun Mungkin bisa dibilang Tahun 2010 Atau 2008 Sama tahun 2019 Ke bawah Sampai sekarang Iya betul Mungkin sangat berbeda ya Berbeda Jadi yang kita lihat Mungkin kita gak berhadapan Sama mereka Tapi yang kita lihat Di media Iya betul Di media sosial Jadi mereka itu Cara dandannya Cara berpakaian Cara main tiktok Cara ini Cara Mereka keluar pun Dari rumah mereka Pergi ke pasar Atau ke laut Kan sekarang Apa namanya ya Sangat terbuka Iya Ini kan Mbak Delfi Jarang-jarang loh Tahu kegiatan suami Di luar sana Mungkin aja bilang Saya punya ini Punya itu Kayak gitu ya Apakah Mbak Delfi Pernah gak Kepikiran Suami Dengan Ngelihatnya Di media sosial Orang Indonesia Seperti itu Pernah gak Kepikiran Takut suami Ngambil yang lain lagi Itu Satu ya Yang kedua Pernah gak Kepikiran Pernah gak Suami Bertanya Ini Delfi Gimana Orang Indonesia Sekarang Kok seperti ini Ada gak Pertanyaan Seperti itu Aku pernah ya Ngelihat Karena sekarang kan Media sosial Dimana-mana Wah udah Canggih banget Gak ada yang gak tau lagi Sekarang udah oven Banget dimana-mana Bahkan di Saudi pun Udah sama Yang pertama Untuk kehilangan Aku gak takut Untuk kehilangan suami Aku gak takut Itu Ketinggi banget ya Percaya diri aku Aku gak takut Kenapa Karena setiap Apa yang Hilang Di diri kita Apa di siapapun Kalau kita ikhlas Allah itu Akan Ganti Yang lebih Lebih baik Lebih baik Apapun itu Aku gak pernah Takut kehilangan Ini semuanya itu Pinjeman Aku bilang sama suami Kamu tuh gak milik Kamu tuh pinjeman Yang dipinjamkan Dari Allah Suami-suami pinjeman Anak-anak pinjeman Jadi kapanpun Allah ambil Aku harus terima Gak bisa Kalau aku Ini Ini pikiran aku Dan Semoga Buat semuanya Juga sama Berpikiran lah Yang positif Gitu kan Nah Kalau melihat Yang sekarang-sekarang Di Indonesia Apa dimana-mana Udah gak aneh Ini yang terutama Yang saya Tanyakan Orang Di Saudi Orang Indonesia Yang berpenampilan Terbuka Kayak gitu Saya hanya ingin Karena suaminya Mbak Danfi Kan orang Arab Apakah pernah Jadi saya tuh disini Pengen tahu Tanggapan orang Saudi Tentang Ke orang Indonesia Yang dari jaman 2010 Sampai sekarang Atau 2016 lah 2017 Seperti itu ya Sampai sekarang Mungkin aja Ada komentar Dari suami Tentang orang Indonesia Seperti apa Kalau suami aku Pernah bilang sih Karena ini kan Zaman udah berbeda Tahun ke tahun Juga kan Islam itu Ada suka naik Turun juga Emang dari zaman dulu Jadi udah gak aneh Si suami aku Ya kalau Ada lihat cewek-cewek Di tiktok Apa di apa-apa gitu ya Pokoknya di media sosial Yang orang bisa lihat Terbuka itu Suami aku hanya bilang Ya udah negatif ini Karena kalau orang yang bener Gak mungkin seperti ini Cuma itu doang Jadi komentarnya Udah di Udah Udah aja Tercoreng lah Udah gak bener Gitu aja Dan Bukan tipikal Maaf-maaf Bukan tipikal Suami aku Seperti ini Jadi Mungkin Bukan orang Indonesia Aja ya Laki-laki Indonesia Atau Arab Mamah hari gini ya Kan aku kalau ke Indonesia Suami aku kan di apartemen Aku kan suka Pergi ke rumah mama Atau aku pergi ke Bandung Gitu kan Aku suka tinggalin Suami itu Satu minggu Atau dua minggu Sedangkan suami aku kan Stay sendiri di apartemen Suami aku Ada duit Ada sehat Ada tempat Ada kendaraan juga Karena kan di Indonesia Aku ada mobil juga Kalau niat Suami aku Dia juga gak takut Kalau dia mau lagi Dia mau pas nikah Gak main-main Jadi dia gak mau cari yang haram Dia bilang sama aku Aku gak takut sama kamu Aku gak takut sama istri aku yang pertama Gitu Kalau aku mau Kalau aku ada niat Aku nikah Terus sekarang aja aku lakuin sama kamu Kenapa yang ketiga Iya Suami aku seperti itu Jadi komit Jadi aku gak takut Aku ninggalin Ahmad di apartemen Aku ke Bandung Aku ke mana-mana Aku gak ada perasaan Itu dua berapa tahun ya Aku sama dia Percaya aja udah Nah ini sahabat ya Kenapa saya nanya ke Mbak Delvi itu Kamu takut gak Suami kamu di ini Karena sekarang Sekarang Atau di jamannya yang sekarang ini Gitu ya Mungkin orang yang nikah-nikah Sama orang luar negeri Tentu sama orang Saudi Di pandangan orang-orang itu Suka ada yang bilang Ah sebentar lagi juga Udah ditendang Iya Nah mungkin Cuma diambil enaknya aja Nanti kalau udah Lama Bosen Iya Akan dibuang Jadi Tanggapan orang-orang ya Seperti itu Tapi ini sebenarnya tidak sih Enggak Enggak semua seperti itu Banyak juga yang nikah Sama berbeda negara Ada sampai yang puluhan tahun Iya betul Gitu kan Kita gak Kita pikirannya harus positif Gitu aja Kita harus punya hati yang bersih Kita punya pikiran yang positif Jadi Enggak semua Iya Dan mungkin juga Tia Delvi Tergantung dari niat awal kita menikah Iya Niatnya apa dulu Niatnya apa dulu Banyak tuh ya Yang nyuruh sama aku tuh Yang di luar nalar gitu ya Aku gak pernah ngedenger Iya Lebih baik gak dengar Gak dengar Karena kita itu cari yang berokah aja Iya Orang lain Kedukan Kedukan Selain Apaan itu Selain kita menikah dengan ibadah Mendapatkan pahala Iya Dan disitu juga kita Menikah dengan amanah Iya Dan niat kita Diluruskan saja Itu lebih baik Masalah rejeki itu Itu ngikutin loh Ngikutin Karena itu rumah tangga Papa aku bilang Rejeki itu ngikutin Karena dia bersamaan dengan kehidupan kita Dan alhamdulillah terbukti loh Gak usah kita harus begini Iya betul Dan kita percayakan semua sama suami Gitu kan Yang mengatur Ini bedanya kini malvanit Di Indonesia yang mengatur 90% mungkin ya Kebanyakan perempuan Iya Iya kan Laki-laki yang diam di rumah Itu suami aku yang tahu loh Aku gak pernah bilang sama suami Tapi suami aku yang bisa menilai Nah makanya disitu Kenapa perceraian itu Di Indonesia itu lebih banyak Daripada di Saudi Iya Nah kalau disini Gak bisa cewek menjadi Menjadi kepala rumah tangga Gak bisa Memang bukan kodratnya Memang bukan kodratnya Jadi apapun Semua keputusan Terserah suami gitu Kalau aku ngikutin Apa mau dia gitu kan Cuman kembali lagi Mungkin kebanyakan di Indonesia itu Laki-lakinya itu kebanyakan Bukan saya menghina Atau menurunkan derajat Laki-laki Indonesia Enggak Memang sudah kenyataannya Kebanyakan laki-laki Indonesia itu Jadi dari Ini kalau di kampung ya Gak tahu di luar kota Kebanyakan yang Kurang Apa ya namanya Kurang keluar Pengalamannya Kayak gitu Jadi Kebanyakan kita kan juga Diajarkan di Islam juga Kalau perempuan itu Punya rumah Di rumah Kayak gitu kan Jadi Suka orang Indonesia itu Punya pikiran Udahlah Kasih semuanya istri Biar istri itu Tenang Nyaman Kayak gitu Tapi kadang kan Kebanyakan Di Indonesia itu Ada istri yang amanah Dan ada juga yang tidak amanah Ya seperti itu Kadang ya juga sebaliknya Ada laki-laki yang istri Sudah benar-benar taat Kepada mereka Tapi yang laki-laki Kadang di luar sana main Seperti itu Ya enggak Di hidup ini Enggak ada yang sempurna Kesempurnaan Hanya milik Sang pencipta Buat aku Jadi pasti Pasti ada aja deh Kekurangan dan kelebihannya Jadi Intinya gini Mungkin Kita jangan dilihat Oh itu nikah sama orang Saudi Karena duit Iya Jangan seperti itu Jadi Hati-hati teman-teman ya Yang suka Mandang Perempuan Indonesia Tidak semuanya Menikah dengan orang Indonesia itu Karena uang Karena uang Dan saya akan memuktikan Kepada suami saya Aku pun tanpa kamu Aku bisa mencari uang Gitu kan Aku suka ngomong gitu sama suami Perempuan Indonesia Memang seperti itu Tanpa laki-laki Bisa insya Allah Insya Allah Cari Rejeki yang halal Ibarat katanya Seperti itu ya Jadi aku Enggak pernah takut Untuk kehilangan Enggak pernah takut Untuk ditendang Apa nanti Udah tua aku Begini Begitu Percaya Diri aku itu tinggi Aku percaya Apapun yang sudah Ditakdirkan Apapun yang sudah terjadi Di dalam hidup Saya itu yang terbaik Aku gak mikirin yang lain Jadi ya Mungkin Ini sharingan kita ya Sharingan kita Mudah-mudahan Ada yang manfaatnya Untuk kita sharing berdua Kalau ada yang Tidak cocok Atau Mungkin tidak masuk akal Di pikiran teman-teman semuanya Bisa langsung Dihapus Dimaafkan Karena kan Manusia itu Emang banyak hilaf Iya Jadi jangan diambil semua Kata-kata kita Kita tidak Apa namanya Kita tidak Tidak ngomongin orang lain Kita ngomongin perjalanan kita Perjalanan Dan Yang pernah kita dengar Dari tetangga Karena kita pernah Sama-sama menikah Dengan orang aram Jadi ya Mungkin Dari sekarang Teman-teman yang suka memandang Orang Indonesia Yang karena harta Mungkin stop aja ya Mohon maaf Anda salah Tepet Dan memang ada Memang ada ya Karena harta Memang ada Tapi tidak semuanya Jadi kembali ke niat kita Yang pertama Seperti itu Oke Dan Delvi Terima kasih atas sharingannya Sama-sama Dan terima kasih sudah Menyambut saya Di rumahnya Ini ketiga kalinya Kalau tidak salah Kapan pun mau Insya Allah Teman-teman semua juga Bisa datang ke sini Untuk sekedar Kita ngopi-ngopi cantik Kita Istirahat Relax Dengan Suasanya Masya Allah banget ya Di jeda sekarang Sudah tidak Panas Dan bisa sharing-sharing Kita yang mungkin Satu Sama-sama Indonesia Sama-sama Satu Indonesia Sama-sama kita Satu saudara Aku mau Mempereratkan Tali silaturahmi kita Gitu kan Kita sama-sama Di sini Perantauan ya Kita jangan melihat Di sisi kanan Kita siapa Tapi kita sama-sama Indonesia Walaupun jauh dari keluarga Tapi kalau kita punya teman Serasa kita ada Di Di lingkungan keluarga kita Jadi terima kasih Untuk sahabatku semuanya Yang belum Nonton Vlog-vlog yang Pertama Ada pertanyaan-pertanyaan Insya Allah Kita bisa jawab Kalau ada yang Bertanya seperti ini Seperti itu Insya Allah Nanti kita Klarifikasi lagi Mungkin ada kata-kata kita Yang salah Atau tidak baik Bisa diingatkan Di kolom komentar Dan jangan lupa Dukung terus channel Fafahasan Family Yang belum Di subrek Yang belum subscribe Don't forget Subrek Dan melakukan loncengnya Iya Jangan lupa Jangan pohon Di subrek Itu Oke Mungkin dari kediamannya Mbak Delvi Kita mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah